Prinsip dalam lukis Hal-hal yang perlu kita perhatikan Kalau kita melukis nih Jadi harus ada prinsip-prinsipnya Jangan sampai asal-asalan Atau suka-suka kita Gak begitu juga Ada aturannya Di dalam sini lukis Harus ada irama Irama itu ada Besar, kecil Tipis, tebal Terang, gelap Biar Mata kita, mata orang yang akan melihat Hasilnya nanti terpengaruh Kalau cuma merah saja Atau terang saja Tipis saja Itu tidak Di dalam sini lukisnya harus ada irama Baik garisnya, warnanya, bentuknya Harus ada kombinasi Besar, kecil, sedang, kecil sekali Atau terang, gelap Gelap sekali Itu irama Sama dengan sebuah lagu Ada tinggi, rendah, sedang Tinggi sekali Melungking Turun, datar Itu irama Semua seni itu harus ada iramanya Ya, Indonesia Nah, ada tinggi, ada rendah, ada data Ya, ada irama Kemudian ada gradasi Gradasi itu sangat penting sekali Jadi perpindahan dari satu warna ke warna yang lain Benamanya gradasi Dari warna yang terang menuju ke warna yang gelap Perpindahannya tidak terasa Usahakan ada warna gradasi Di dalam sebuah lukisan Itu berarti Mengolah warnanya matang Ya, jangan mentah Berarti perpindahan dari biru ke merah Jelas sekali Perbedaannya Kalau bisa dari biru ke merah itu Perpindahannya tidak terasa Nah, dari putih ke hitam Tidak terasa Itu namanya gradasi Ada penekanan Di dalam sebuah lukisan Objeknya itu Harus ada penekanan Dimana Bagian mana Yang akan menjadi pusat perhatian Orang yang melihat Jadi jangan sama semua Jangan datar Harus ada Misalnya Dengan warna yang gelap Atau warna yang merah sendiri Yang lainnya Agak warna-warna yang lain Tapi ada yang difokuskan Bisa menggunakan warna Bisa menggunakan bentuk Bisa hanya garis Yang penting ada penekanan Pusat perhatian Berikutnya Ada kesatuan Kesatuan itu artinya Di dalam sebuah frame kisah Itu kalau disini Ada warna merah-merah Dimana-mana Harus ada merah-merah juga Disini ada biru Dimana-mana ada biru Jadi nuansanya biru Itu harus ada Pokoknya Warna Yang satu Dengan yang lain Tersebar Ke seluruh Plosok tanah air Bahasanya Di dalam sebuah Frame lukisan Jangan sampai biru Kumpul aja di pojokan Sebelah kanan atas Yang sininya Lain-lain Walaupun boleh Tapi Dalam Penilaian Sebuah lukisan Itu kesatuannya Kayak gitu Jadi kesatuan warna Kesatuan garis Kesatuan sapuan kuas Kesatuan bentuk Itu semua Ada kesatuan-kesatuan Kalau dalam berpakaian itu Kalau misalnya disini Ada motif Kupu-kupu Di celana Di baris ada motif Kupu-kupu Di topi Motif kupu-kupu Semua Itu namanya Kesatuan Kalau disini ada Merah Bagunya Misalnya warna Biru Orang itu Nah usahakan Cari pulpen Yang warna Biru Muka Kira-kira Kayak kita Itu namanya Kesatuan Berikutnya Keseimbangan Di dalam Sebuah frame Lukisan Di dalam Sebuah frame Lukisan Itu bagian kiri Dengan bagian kanan Itu harus seimbang Beratnya Beratnya Sebuah warna yang gelap Itu akan terkesan Lebih berat Daripada warna yang terang Itu Kalian harus Perhatikan Keseimbangan itu Jadi di dalam Sebuah lukisan Keseimbangan atas Keseimbangan bawah Keseimbangan kiri Keseimbangan kanan Harus seimbang Nah rasa yang main di situ Ini kayaknya Terlalu berat ke kiri nih Terlalu berat ke kanan nih Ya Ini terlalu kosong di atas nih Banyak Bidang Bentuk yang ada di bawah Jadi harus seimbangkan Keseimbangan Kemudian Keselarasan Keselarasan itu Artinya Ya itu tadi Hampir sama-sama Tipis ya Keselarasan itu Artinya dari mulai Pojok Kiri atas Sampai Kanan Bawah Ketengah Itu selaras Baik warnanya Gerakan kuasnya Ya Kesatuannya Semuanya itu Harus selaras Ya Kira-kira kayak gitu Penekanan Penekanan itu Oh penekanan tadi sudah Ya Kemudian komposisi Komposisi itu artinya Di dalam sebuah lukisan Di dalam sebuah lukisan Itu kan banyak elemen-elemen yang kita tampilkan di dalam sebuah lukisan itu Itu kita atur Jadi komposisi itu mengatur Objek-objek pada satu bidang Sehingga enak dilihat Tidak terlalu ke kiri Tidak terlalu ke kanan Tidak terlalu ke atas Tidak terlalu ke bawah Tidak kekecilan Tidak kebesaran Misalnya kertasnya segini Gambar kerbanya sampai keluar-luar Kepalanya sampai keluar-luar Kertas itu juga boleh Nah komposisinya harus pas Terlalu kecil juga jangan Kertasnya besar Gambarnya kecil banget Itu juga jangan Jadi Komposisi itu mengatur Mengatur Objek Supaya enak dilihat Ya Tidak terlalu ke kiri Tidak terlalu kanan Ingat-ingat Ingat-ingat itu Tidak terlalu ke kiri Tidak terlalu ke kanan Tidak terlalu ke atas Tidak terlalu ke bawah Tidak kekecilan Tidak kebesaran Pas judulnya Terpamposisi Pas Hmm Terpamposisi